Hai what's up guys bersama lagi di channel otak spy berbagi ilmu itu berkah Hai kali ini saya akan membagikan tutorial tentang menembak Wifi jadi kalau ada Wifi di sekitar kita kita buat internet di dalam jaringan lokal kita menggunakan mikrotik yang saya gunakan yaitu RB951 sebelum masuk ke tutorial jangan lupa like and subscribe ya guys agar tutorial ini bisa berjalan dengan lancar dan berkah Hai langsung aja kita masuk ke tutorial yang pertama kita gunakan aplikasi winbox untuk masuk ke pengaturan mikrotik seperti ini kita masuk dengan menggunakan make address-nya kemudian connect hai 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 kita close semuanya Hai yang pertama kita masuk ke interface kemudian kita aktifkan wilayah-nya Hai seperti ini Hai wilayah kita Hai setting untuk modenya station kemudian band-nya 2GHz BGN kemudian untuk mencari Wifi kita klik scan di sini kita klik start untuk mencari Wifi yang terkoneksi di sekitar kita cuma satu kemudian kita koneksikan Hai setelah itu kita aplikasi oke Hai kemudian jika Wifi di sekitar kita menggunakan password maka kita isikan passwordnya jika tidak digunakan maka Hai tutorial ini yang di wireless ini tidak usah disetting Hai kebetulan Wifi yang saya ambil ini ada passwordnya kita klik di Wifi wirelessnya kemudian kita masuk ke sekuriti profile klik dua kali kemudian untuk modenya kita ganti di menama mickey kita centang wpa2bsk kemudian isikan passwordnya Hai kemudian apply oke Hai setelah itu kita isikan IP address yang terkoneksi yang terkoneksi ke komputer jadi kita isikan IP address-nya 192d168.1.4 Hai traffic 24 kemudian interface-nya header 1 karena disini Hai untuk lengketnya habisnya ituiao dan sudah jika gitu ternyata catung terkoneksi os 268.2s web PC.2s webb persembahan oke, kemudian kita buat IP wireless nya secara otomatis di HCP maka kita pilih IP di HCP client kemudian kita add, kemudian disini kita ganti WLAN, kemudian IP ok disini akan statusnya sampai bound sudah terkoneksi setelah itu kita masuk ke DNS IP DNS kemudian otomatis disini ada IP yang terkoneksi secara otomatis bisa dilihat disini IP interface di IP address disini untuk WLAN nya secara otomatis dia akan muncul, jadi kita masuk ke DNS, kemudian centang low remote request apply oke setelah itu agar jaringan internetnya bisa terkoneksi ke jaringan lokalnya secara otomatis tanpa menggunakan IP address maka kita setting IP address nya untuk server yaitu DHCP server yaitu DHCP server kemudian masuk ke DHCP setup kemudian enter 1 next 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 kita next saja seperti ini kemudian agar terkoneksi sama internet firewall nya di masuk ke NAT nya kemudian IP firewall disini masuk ke NAT kemudian add baru chain nya screen NAT kemudian out interface nya WLAN nya kemudian action nya must query rate seperti ini apply oke jadi untuk settingan menembak wifi nya sudah selesai kita cek di new terminal kita coba ping spasi www.google.com oke sudah terkoneksi kemudian kita coba ke youtube oke sudah terkoneksi jadi kita coba langsung browsing saja kita masuk ke youtube masuk ini nah otomatis dia komputer kita sudah bisa digunakan untuk internetan terima kasih tutorial kali ini semoga bermanfaat dan membawa berkah berbagi ilmu itu berkah terima kasih